Teman-teman, pernahkah kamu melihat simbol-simbol seperti ini? Setiap orang mengerti bahwa simbol tambah digunakan untuk menambah, dan simbol kurang digunakan untuk mengurangi. Simbol-simbol tadi disebut dengan operator. Sebenarnya ada banyak simbol-simbol dalam operator. Tapi kali ini kita akan belajar beberapa simbol yang sering kita lihat. Yang pertama adalah operator aritematika. Operator aritematika adalah operator yang digunakan dalam penjumlahan matematika. Misalnya kurang, tambah, kali, dan bagi. Contohnya, 1 ditambah 2 bisa dituliskan dengan 1 tambah 2. Dan contoh berikutnya, susu ditambah dengan coklat bisa digambarkan dengan susu tambah coklat. Yang kedua adalah operator perbandingan, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan 2 buah nilai. Apakah bernilai sama atau lebih kecil atau lebih besar? Contohnya, warna wortel sama dengan warna jeruk. Contoh kedua, nilai angka 9 lebih besar daripada angka 2. Yang ketiga, buah apel lebih kecil daripada buah semangka. Operator yang ketiga adalah operator logika. Operator logika terdiri dari dua, yaitu and dan or. Contoh untuk operator M. Seorang guru meminta siswa di kelas untuk membawa sandwich dan susu. Jika salah satu siswa hanya membawa susu saja, apakah siswa tersebut sudah melakukan perintah dengan benar? Ya, jawabannya salah. Karena seharusnya siswa tersebut membawa susu dan sandwich. Lalu contoh untuk operator or. Ibu meminta anak untuk membeli daging ayam atau ikan. Jika anak hanya membeli ikan saja, apakah anak sudah melakukan perintah dengan benar? Ya, anak sudah melakukan perintah dengan benar. Karena walaupun anak hanya membawa dan membeli ikan saja, itu juga sudah benar. Atau, jika anak hanya membawa daging ayam saja, perintahnya juga sudah benar. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa contoh-contoh dari operator. Jika kamu melihat contoh-contoh tersebut, maka kamu bisa menyebutkannya dengan operator. Jika kamu melihat contoh-contoh tersebut, maka kamu bisa menyebutkannya.